Dan gugatan Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Izzamahendra memancing beragam reaksi. Partai-partai yang tidak setuju dengan gugatan Yusril beralasan pelaksanaan pemilu terancam kisruh karena ketidaksiapan logistik. Gugatan bakal calon presiden Partai Bulan Bintang Yusril Izzamahendra ke Mahkamah Konstitusi menuai beragam reaksi. Banyak pihak terutama partai besar menduga jika gugatan Yusril dikabulkan maka akan mengganggu tahapan pemilu tahun ini. Ketua Komisi 2 DPR dan juga politisi dari Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa menilai gugatan Yusril tidak akan menguntungkan. Akan lebih banyak sesuatu yang tidak berkualitas. DPT-nya, penyelenggarannya, peraturannya, bahkan potensial bisa menimbulkan gangguan stabilitas. Karena semua partai politik sudah berjalan, sudah berlangsung. KPU sudah melakukan tugas sampai dengan hari ini sudah pada teknis. Partai Nasdem juga menolak pelaksanaan pemilu serentak karena dapat mengganggu persiapan logistik pemilu. Sekjen Partai Nasdem, Patris Rio Capella menilai pemilu serentak baru bisa dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang. Kalau ini disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, paling tidak bisa terjadi perubahan jadwal pemilu, maka disitulah kita mengatakan bahwa kepentingan besar bangsa ini dikalahkan oleh kepentingan pemilu kecil, misalnya, yang sekedar untuk bicara bisa atau tidak maju sebagai calon presiden. 2008 lalu, Yusril Iza Mahendra pernah mengajukan gugatan yang sama, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi yang saat itu dipimpin oleh Mahfud MD. Tim Liputan, Metro Tim.